Baik, bab 13 itu tentang integral lipat, khususnya di sini integral lipat 2 dan kita mulai dengan pembahasan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Jadi mungkin tepatnya ada kata daerah di situ. Dan kalian diharapkan dapat menghitung serta menaksir integral lipat 2 atas daerah persegi panjang itu dengan menggunakan definisi untuk awal pembahasan kita ini. Nantinya akan ada teknik menghitung yang tidak lagi berkutat dengan definisi. Kalau pakai definisi, ya Anda akan lihatlah nanti definisinya seperti apa. Nah, sebelum saya memperkenalkan integral lipat 2 itu, kita ingat integral tentu untuk fungsi satu perubah dimulai pembahasannya dengan jumlah riman. Jumlah riman yang memakai notasi sigma. Mesti gitu ya. Jadi si penanya ini jadi enter nih. Memakai notasi sigma. Dan notasi sigma itu punya interpretasi luas hampiran yang merupakan atau yang terdiri atas persegi-persegi ramping ya. Persegi-persegi tinggi gitu. Tidak harus di bawah kurva, bisa di atas, bisa juga seperti di gambar ini ya. Jadi luasan untuk ilustrasi ini, ini luasan 3 persegi tinggi gitu ya. Nah, integralnya sendiri kemudian dihitung sebagai limit dari bentuk jumlah riman tadi. Dengan penghitungan limit atas partisi yang besarnya itu menuju 0 gitu ya. Jadi integral itu limit itu gitu ya. Nah, kan definisinya seperti itu. Tapi dalam menghitung kemudian kita punya teorema, kita punya rumus yang memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, untuk fungsi dua poba, idenya sama. Jadi kalau kita punya fungsi yang terdefinisi pada suatu domain di R2. Nah, untuk pertama kita tinjau domainnya yang berbentuk daerah persegi panjang. Daerah persegi panjang itu bisa dinyatakan sebagai himpunan ini nih. Jadi X-nya diantara A dan B. Kalau saya gambar di sini ini katakan X sama dengan A, ini X sama dengan B. Lalu Y-nya diantara C dan D. Jadi katakan itu C dan itu D gitu ya. Nah, daerah persegi panjang itu yang berwarna hijau itu. Jadi kalau F terdefinisi pada daerah tersebut, nilainya real dan fungsinya diasumsikan continue. Kecuali pada sesuatu kurva mungkin enggak penting saat ini. Maksudnya itu tuh boleh aja permukaannya terbagi dua misalnya gitu ya. Nanti ada ilustrasi di belakang lah ya. Tapi yang penting selain continue, dia juga terbatas gitu ya. Jadi nilainya terbatas. Nah, untuk menghitung Katakanlah volume ya. Jadi interpretasinya integral lipat dua itu volume. Volume di bawah permukaan F. Kalau F-nya kemudian diasumsikan positif seperti dalam gambar ini ya. Jadi di sini Z sama dengan Fxy. F-nya diasumsikan positif untuk ilustrasi. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita bentuk partisi AI dengan panjang delta XI dan lebar delta YI. Nah, dalam gambar, bayangkan kita punya persegi panjang yang kecil-kecil gitu ya. Seperti itu. Jadi tiap AI itu... Nah, itu enggak cocok tuh gambarnya. Saya buat ilustrasi yang lebih besar. Saya hapus lagi. Jadi untuk tiap AI dan saya buat di situ satu ilustrasi saja. Jadi bayangkan ini AI gitu ya. Kita pilih titik sampel. Nah, titik sampelnya nanti akan menentukan tingginya. Jadi bayangkan titik sampelnya itu. Jadi kemudian si ruang di bawah permukaan itu dianggap balok gitu ya. Balok yang menjulang tinggi. Jadi volumenya sama dengan nilai di titik sampel itu sebagai tinggi dikali luas. Jelas ini, cintami. Ini tinggi. Ini luas ya. Luas kali tinggi kan jadi volume ya. Iya, Pak. Nah, dan hampiran tersebut merupakan hampiran untuk volume ruang diantara permukaan Z sama dengan FXC dan persegi panjang S. Ini sudah dihitung. Ini sudah dihitung sigma-nya ya. Jadi masing-masing merupakan volume balok gitu ya. Diambil jumlahnya semuanya. Kita dapatkan hampiran volume ruang diantara permukaan Z sama dengan FXC dan persegi panjang S. Nah, integral lipat fungsi 2 peubah didefinisikan sebagai limit dari bentuk jumlah riman tadi. Jadi kalau F fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada daerah persegi panjang S. Lalu kalau limit dari jumlah riman tadi ada. Maka F dikatakan terintegralkan pada S. Dan integralnya di sini integral lipat 2 gitu ya. Didefinisikan sebagai limit tersebut. Jadi integral lipat 2 dari F pada S itu sama dengan limit tersebut. Nah, untuk sementara ini definisinya dan ini cara menghitung yang kita miliki gitu ya. Contoh. Diketahui persegi panjang S yang sama dengan himpunan ini. Jadi X-nya diantara 0 dan 4. Y-nya diantara 0 dan 8. Ada gambar di sebelah kanan ini. Jadi X-nya antara 0 dan 4. Y-nya antara 0 dan 8. Kemudian taksir nilai integral lipat 2 ini. Jadi artinya ini adalah FXC-nya. Gitu ya. Nah, ditulis juga di sini. FXC-nya sama dengan itu. Jadi kita diminta menaksir nilai integral lipat 2 tersebut. dengan jumlah riman. Dengan cara membagi S atas 8 persegi sama besar. Dan memilih titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. gambarnya sudah diberikan seperti itu. Ada 8 persegi itu. 8 daerah persegi. Saya tidak perlu menuliskan kata daerahnya. Barengkali ya. Kita konteksnya di sini luasan. Jadi perseginya dalam hal ini daerah persegi. Nah, karena ini masalah menaksir dan kita sudah diberi instruksi untuk memilih titik tengah dari tiap persegi. Sudah digambar juga. Maka kita hitung nilai F di titik-titik tengah tersebut. Jadi titik tengah yang pertama itu saya beri tanda. Itu yang pertama koordinatnya adalah 1,1. Jadi kita hitung nilai F di 1,1. Fungsinya tadi 64-8X plus Y kuadrat dibagi 16. Jadi dihitung di 1,1 dapat 57 per 16. Oke ini Raisa. Aman Pak. Lalu dihitung di 1,3. Saya garis bawahi saja. Dihitung di 1,5. Dihitung di 1,7. Dihitung di 3,1. Dihitung di 3,3. Dihitung di 3,5. Dan dihitung di 3,7. 8 titik. Kita jumlahkan semuanya. Maaf. Itu baru tingginya. Jadi kita kalikan dengan luas alasnya. Luas setiap persegi. Itu sama dengan 2 x 2. Betul? Ini 2 x 2. Lebarnya 2. Panjangnya 2. Lebarnya 2. Dan tingginya. Ini masing-masing tingginya ya. Jadi panjang x lebar x tinggi. 2 x 2. 4 x 57 per 16. Itu yang pertama. 65 per 16 x 4. Dan seterusnya ya. Ada 8 pembilang. Kita satukan. Jumlahkan semuanya. x luas alasnya 4. Dan semuanya dibagi 16 tadi ya. Penyebutnya 16 di... 1 kan. Di kelompokkan gitu ya. Jadi keluar 1 per 16 nya. Hasilnya ya. 138. Hasilnya kebetulan. Bilangan bulat ya. Sebetulnya bisa jadi secara umum hasilnya pecahan. Karena nilai tingginya semua pecahan. Tapi kebetulan disini. Karena 4 per 16 seperempat. Mungkin ini kelipatan 4 ya. Oke. Sampai sini. Aman. Tisha. Aman Pak. Nah berapa nilai sesungguhnya? Nanti kita bisa hitung. Setelah kita punya teknik untuk menghitung integral lipat 2. Sebagai integral berulang. Yang akan kita bahas pada kuliah selanjutnya ya. Integral lipat 2 sebagai integral berulang. Itu teknik menghitungnya. Sebelum kita beranjak ke teknik menghitung. Yang mungkin tidak akan kita lakukan pada hari ini. Kita catat beberapa hal terlebih dahulu. Yaitu pertama teorema keterintegralan yang menjamin kita bahwa integral lipat 2-nya itu nanti ada gitu ya. Jadi persoalannya tinggal kemudian bagaimana menghitungnya. Tapi nilainya itu ada. Kenapa nilainya ada? Karena limit tadi sebetulnya dengan argumen matematis gitu. Mesti ada limit tersebut gitu ya. Jadi jika F continue kecuali pada suatu kurva. Nah sekarang saya gambar. Maksudnya kecuali pada suatu kurva itu apa? Ya di sini saya menggabar permukaan F-nya itu tidak continue pada seluruh S gitu ya. Tidak continue pada seluruh S. Tetapi patah gitu ya. Patahnya di... Mungkin saya... Patah di sini gitu ya. Patah di situ. Jadi kurvanya permukaannya patah tuh seperti itu. Ilustrasi saya cukup jelas gak ini? Najmi. Ya kalau versi... Kalau dilihat dari samping tuh begitu gitu ya. Kalau dilihat dari samping ya. Bukan dari samping. Dari depan ya. Dilihat dari depan. Ya tergantung mana depan mana samping sih. Dilihat dari depan seperti itu gitu ya. Najmi. Kok gak nyaut? Najmi. Halo. Pak. Ya. Iya. Apakah ini jelas? Jelas Pak. Nah jadi kalau fungsinya seperti itu. Maka integral F tuh ada gitu ya. Integral F pada S ada. Atau F terintegralkan pada S. Jadi tinggal masalah menghitungnya. Contoh setiap polinom 2 peubah. Misal F X Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Merupakan fungsi yang terintegralkan pada sembarang persegi panjang. Gitu. Jadi tinggal bagaimana menghitungnya. Lalu sifat-sifat integral lipat 2. Seperti halnya integral lipat 1. Atau integral dari fungsi 1 peubah. adalah yang pertama linier. Jadi sifat liniernya berlaku. Yang terdiri atas 2 sifat ini nih. Pertama kalau fungsinya dikalikan skalar K. Maka integral lipatnya sama dengan integral lipat fungsi itu dikalikan skalar. Jadi skalarnya ditarik keluar istilah. Atau secara informalnya bisa diucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua. Integral jumlah sama dengan jumlah integral. Secara lisan bisa diucapkan seperti itu. Lalu yang kedua sifat aditif. Jadi yang tadi sifat linier. A dan B. Sekarang sifat aditif. Jika S sama dengan S1 gabung S2. Dengan. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya. Ini tanda ini maksudnya. Tanda interior ya. Maksudnya interior itu bagian dalam gitu ya. Artinya bagian dalam tanpa tepi lah. Aduh. Ininya. Penjelasannya banyak ya. Oke. Ilustrasi lagi. Saya tambah lagi ilustrasi. Udah penjelasan. Udah notasi. Penjelasan. Ilustrasi. Misalnya ini S. Lalu S-nya terbagi atas 2. Nah ini S1. Ini S2. Nah S1 dan S2 kan beririsan dong. Beririsan pada garis di tengah itu. Iya enggak? Jadi ini garis. Ini irisannya nih. Ini S1. Iris S2. Tapi enggak apa-apa. Seperti ini. Karena yang kita persyaratkan S1 interior. Interior S1 itu tanpa tepinya. Gitu ya. Tanpa tepinya. Diiriskan dengan S2 interior. Yang tanpa tepinya juga itu ya. Himpunan kosong. Jelas nih Najmi? Jelas Pak. Jadi kalau S1 iris S2 saja. Memang tidak kosong. Tapi interiornya itu. Tidak beririsan. Nah. Maka. Kalau itu dipenuhi. Maka integral F pada S itu. Menjadi. Integral F pada S1. Tambah. Integral F pada S2. Kalau. Untuk fungsi satu peubah. Ini sifat apa namanya? Najmi. Sekarang saya sebut sifat aditif ya. Kalau dulu dikenal sebagai apa untuk fungsi satu peubah itu? Sifat penjumlahan. Batas tepit ya Pak. Yang 0 sampai 1, 1 sampai 2 ini. Yaitu namanya sifat penjumlahan selang ya. Oh iya selang Pak. Kalau dulu interval atau selang. Kalau sekarang daerah persegi panjang gitu ya. Dan diperumum nanti daerahnya tidak harus persegi panjang juga gitu. Jadi kalau saya sedang mengintegralkan di situ. Saya bagi dua. Ini S1, S2. Ya berlaku juga pada akhirnya. Cuman sekarang konteksnya masih. Masih persegi panjang. Nah, yang ketiga. Sifat monoton nih. Maksudnya. Jika fxy lebih kecil atau sama dengan gxy. Untuk setiap xy anggota S. Maka integral fxy akan lebih kecil atau sama dengan integral gxy. Jadi ketaksamanya itu dipertahankan gitu ya. Diawetkan gitu ya. Pengawetan ketaksamaan gitu ya. Sifat ini. Gunanya untuk apa? Sifat ini. Ya mungkin untuk menaksir juga nantinya. Kalau ini sulit dihitung. Tapi kita tahu suatu ketaksamaan. F itu lebih kecil atau sama dengan g. Dan yang ini mudah dihitung. Misalnya ini sulit. Ini mudah gitu ya. Ya lumayan. Kita bisa menaksir. Integral f itu lebih kecil dari integral g. Yang nilainya sekian gitu ya. Aplikasinya di situ nanti. Oke. K01. Oke ya. Saya artikan oke aja. Diem itu ya. Nah. Minggu depan kita akan membahas integral berulang. Sebetulnya ternyata waktu masih memungkinkan ya. Untuk membahas. Tapi saya tidak menyiapkan. Intinya. Mungkin bocorannya seperti ini. Contoh ya. Dalam menghitung itu. Tadi kita ingin menghitung. Yang per 16 itu fungsinya apa tadi. 64. Minus. Saya ngintip lagi ke belakang ya. Minus 8x. Plus y kuadrat. plus y kuadrat ya. T. A. S. S nya dari 0 sampai. S nya. Per segi panjang. X, Y. Dengan X antara 0 dan 4. Y nya. Antara 0 dan 8 gitu ya. Nah. Nah. Ini akan dihitung sebagai integral berulang. Saya tulis agak. Renggang itu. Katakanlah saya ngitung terhadap X dulu. Lalu terhadap Y. X nya dari 0 sampai 4. Y nya dari 0 sampai 8. Seperti itu. Ya. Sebelum. Beranjak lebih jauh. Saya cek. X nya 0 sampai 4. Y nya yang 0 sampai 8. Ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan integral berulang. Nah. Berulangnya. Ini yang di dalam ini. Seperti integral fungsi 1 peubah. Tapi itu ada Y. Y nya dianggap konstan. Seperti turnan parsial. Kita anggap salah satu variabelnya konstan. Nah. Pada integral fungsi 2 peubah. Ketika kita mengintegralkan terhadap X. Kalau ada Y di situ. Y nya dianggap konstan. Oke. Karen. Ngikuti. Ya Pak. Lalu gimana? Ya kita hitung. Dari 0 sampai 8 ini kita ulang aja. Belum diapa-apakan. Yang di dalam itu. Itu sama dengan 64 per 16 itu 4. Jadi 4 X. 8 per 16. Kalau dibagi 2. Atau dibagi 4. Setengah ya. Jadi X per 2. Jadi X kuadrat per 4. Lalu tambah Y pangkat 3. Eh Y pangkat 3. Terhadap X ya. Y kuadrat tetap Y kuadrat. Per 16 ini konstan. Lalu ya muncul X gitu. Dan X nya. Dari 0 sampai 4. Saya tulis X semenan 0 dan X semenan 4. Sebagai batas. Bawah dan batas atas. Di luar nanti ada DY. Lalu ini dilanjutkan. Tepatnya udah sedikit. Dilanjutkan. Dan seterusnya gitu ya. Nanti hasilnya. X nya udah hilang. Tapi ada Y kuadrat per 16. Kali sekian gitu ya. Mungkin dikurangi sekian. Kali konstanta gitu ya. Itu diintegralkan terhadap Y. Itu yang dimaksud dengan integral berulang. Pertanyaannya kemudian. Pak kalau saya menghitung integralnya terhadap Y dahulu. Kalau ini kan terhadap X dahulu. Lalu kemudian ini terhadap Y gitu ya. Ini terhadap Y. Jadi terhadap Y dahulu. Lalu terhadap Y gitu ya. Kalau dibalik gimana? Ya boleh-boleh saja. Hasilnya akan sama enggak? Nah. Kalau fungsinya terintegralkan. Hasilnya pasti sama gitu ya. Kalau gitu kita pilih yang mana? Ya pilih yang lebih mudah. Mungkin sama saja. Tidak ada yang lebih sulit. Tidak ada yang lebih mudah. Mungkin sama saja. Tapi dalam. Atau ketika daerahnya. Bukan lagi persegi panjang. Maka urutan itu. Kadang ngaruh gitu ya. Salah pilih urutan bisa jadi kesulitan. Atau bahkan buntu. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Hari Jumat libur. Besok Kamis kita bahas soal-soal tutorial bab 12. Yang belum sempat kita bahas minggu lalu. Untuk materi kuliah. Sekali-sekali lebih cepat selesai. Saya akan berhenti di sini. Kecuali kalau Anda punya pertanyaan. Silahkan Karen. Ada pertanyaan enggak? Belum ada Pak. Udah di ujung bukan belum barangkali. Tapi tidak ada ya. Iya tidak ada Pak. Margaretha Sofia. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada Pak. Zahra. Zahra lagi jemur pakaian ya. Gretel? Tidak ada Pak. Oke. Tiga orang saya beri kesempatan bertanya. Tapi tidak punya pertanyaan. Kalau gitu saya stop sharing. Dan mohon nyalakan video sebentar. Ini siapa lagi yang enggak ada video? Enggak ada nama? Coba. Aduh. Ini saya mau memastikan yang hadir siapa 53 ini ya. Ada tiga halaman tapi. Belum nyala semua. Duh kalau matikan cepat ya. Mati semua. Hilang. Kuliah selesai. Hilang semua. Kalau nyala susahnya karena pasti tadi sambil tidur. Sambil ngapain. Ada yang ninggalin zoom ini. Jadi lucu tuh kadang-kadang sudah saya akhiri. saya enggak pilih and and meeting for all. Saya pilih and leave aja. Lalu masih ada satu orang yang nangkring aja di zoomnya. Biarin saya tinggalin. Bukan Aditya sih. Waktu itu siapa ya. Steven kalau enggak salah. Ya. Steven ya. Enggak sih Pak. Enggak belum. Enggak pernah. Enggak pernah. Ditinggalin di zoom sendirian. Enggak. Paling ya paling semenit gitu. abis seberu. Ya semenit tuh ya. Tinggal sendiri tuh. Oke. Bener enggak ada pertanyaan. Selain materi. Apakah ada pertanyaan masalah lain? Enggak ada. Jadi hari ini. Loh kok jadi 55 yang hadir. Ini ya sekarang. Bertambah lagi. Baik kalau tidak ada. Daftar hadirnya. Tadi tuh saya set 10 30. Saya akan ubah. 10 15 kalian bisa isi ya. Oke. 10 15 isi 2 menit lagi dari sekarang. Jangan pergi kemana-mana ya. Saya akhiri kuliahnya. 10 15 kalian isi. Silahkan. live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. terima kasih Pak.